Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa merupakan salah satu rukun dalam agama islam Tidak melakukan makan, minum, serta sesuatu hal yang dapat mematalkan puasa Dimulai sebelum azan subuh hingga berkemandang azan maghrib Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Diatikan seperti ini Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Puasa merupakan tanda terima kasih kepada Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan di dunia ini Puasa melatih kejujuran diri Tanpa orang lain perlu mengetahui Apakah ada sesuatu hal yang telah melakukan Yang menyebabkan batalnya puasa Bisa aja kan Makan dan minum tanpa diketahui orang lain Tapi ngakunya masih berpuasa Waduh jangan deh kayak begitu Gak ada manfaatnya Menahan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa Menahan hawa nafsu yang akhirnya merugikan manusia itu sendiri Merasakan kalau gak bisa makan dan minum Dikarenakan keterbatasan ekonomi atau sebab lainnya Allah SWT melatih rasa empati terhadap sesama makhluknya Sehingga akan menumbuhkan rasa berbagi kepada sesama manusia maupun makhluk Allah lainnya Seperti terhadap binatang dan tumbuhan Allah maha mengetahui Berapa besar dan banyak uang dan materi untuk bisa kembali sehat Terima kasih telah menonton!